Alasan kenapa rukun Yamani perlu disentuh Ada dua alasan yang disebutkan di dalam kitab Al-Mugni Alasan pertama adalah Karena itu adalah pojokan yang ada di fondasi Nabi Ibrahim AS Jadi pojokan yang tetap dipertahankan Berdasarkan fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim Itu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad Pojokan Yamani dan Hajar Aswad itu Sedangkan dua yang lainnya itu adalah bentuk perubahan Karena pada zaman dulu bentuknya Kaabah tidak seperti ini Kaabah bentuknya ya persegi seperti itu Kemudian ada setengah lingkarannya Sampai bangunan atasnya seperti itu Karena orang-orang Quresh ketika itu membangun Kaabah Kekurangan dana ya maka hanya sampai seperti ini saja Bisanya mampunya Sehingga rukun atau pojokan yang dipertahankan Menurut fondasi Nabi Ibrahim hanya dua Yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad Ini alasan pertama Kemudian alasan kedua yang lebih penting adalah Karena Nabi SAW menyentuh rukun Yamani tersebut ketika tawaf Disebutkan dalam kitab Al-Mukni Tidak ada yang disentuh dari pojokan di dalam Kaabah Kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani Kenapa Karena keduanya terbangun di atas fondasi Nabi Ibrahim Dua pojokan yang masih dipertahankan Sesuai fondasi Nabi Ibrahim Kemudian alasan kedua adalah Hadis Ibnu Umar Beliau mengatakan Aku tidak melihat Rasulullah SAW Menyentuh sesuatu apapun dari Kaabah Kecuali dua pojokan saja Yaitu Dua Yaman Kalau dalam bahasa Arab Ada yang namanya Kata-kata seperti ini Contohnya misalkan Al-Qamarayni Dua bulan Tapi maksudnya bukan dua bulan beneran Tapi matahari Dan Bulan Ada dalam bahasa Arab juga istilah Al-Umarayni Dua Umar Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar itu sendiri Al-Aswadayni Dua yang hitam Dalam hadis yang disebutkan Dalam kitab-kitab Nabi pernah Tiga bulan Makanannya hanya Aswadayni Dua yang hitam Apa itu? Korma dan air putih Tapi disebutnya dengan dua yang hitam Sama disini juga Dengan Ruknaini Al-Yamanaini Dua Rukun Yamani Maksudnya adalah Rukun Yamani Dan Hajar Aswad Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Walafdhu Muslimin Dan lafad Imam Muslim adalah Kana la yastalimu Illal hajar War Ruknal Yamani Kalau dalam lafad Imam Muslim Dijelaskan Dengan lebih jelas lagi Bahwa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Tidak menyentuh Kecuali Hajar Aswad Dan Rukun Yamani Kalau tidak Mampu menyentuh Bagaimana? Wa illam yatamakan Minal istilami Masya Dunal isyaroti ilaihi Apabila seseorang Tidak mungkin Untuk menyentuhnya Maka Dia jalan saja Tanpa berisyarat Ya Jalan saja Tanpa Berisyarat Baik Ini adalah Dua alasan Kenapa Rukun Yamani Perlu disentuh Alasan pertama Karena itu adalah Pojokan yang Masih ada Berdasarkan fondasi Nabi Ibrahim Yang kedua Karena Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Melakukannya Dan merupakan Keberkahan Dan kemuliaan Seorang hamba Ketika dia bisa Mencontoh Nabinya